Halo guys selamat datang di channel ojanko Hari ini kita akan membuat kitchen webbing dengan dua jenis yang pertama jenis patent atau permanen Yang dimana si webbing ini menggunakan paku keling untuk merekatkan tali webbing ini Tali webbing ini cukup kuat karena namanya juga patent gitu ya Saya menggunakan paku keling dan pengait ini bisa kalian gunakan untuk mengaitkan yang kalian ingin kaitkan Oke yang kedua kita membuat tali webbing dengan model sesimpel mungkin Yaitu menggunakan perkat, perkat halus dan perkat kasar yang dimana ukurannya 2,5 mengikuti tali webbing ini Untuk letter D dan pengaitnya juga itu menggunakan lebar 2,5 Untuk panjang webbing sendiri itu tergantung kalian suka-suka kalian Oke lanjut aja kita siapkan bahan-bahan yang akan kita buat Yang pertama itu tali webbingnya sendiri Tali webbing ukuran 2,5 lebarnya Ukuran panjangnya sekisaran 10 cm Dan kita siapkan pengait dan letter D nya Oke yang ketiga kita siapkan paku kelingnya untuk merekatkan tali webbingnya Ketika kalian sudah menyiapkan bahannya semua Kita langsung aja lanjut untuk jenis yang kedua Jenis yang kedua itu yang menggunakan perkat Kita siapkan talinya dan kita siapkan perkatnya Perkat halus dan perkat kasar Dan jangan lupa letter D nya 2,5 Kita akan buat tali webbing yang permanennya terlebih dahulu Kita akan rapihkan bagian-bagian atas dan bawah menggunakan korek api Agar talinya tidak murudul Kalau kata Sunda nya itu Atas dan bawahnya kita pastikan dulu Ujung dan ujung itu rapih Agar mengudahkan kita untuk memproses atau membuatnya Oke kita sudah rapihkan Lalu kita akan bawa letter D dan pengaitnya Oke ketika sudah kita bawa letter D dan pengaitnya Yang berukuran 2,5 Kita akan coba Kita akan mulai membuatnya Yang dimana si pengaitnya ini Kita tempelkan terlebih dahulu dengan ujung webbing Dan untuk letter D nya kita masukkan dari bagian bawah Lalu webbing bawah kita masukkan ke lubang pengait Lalu kita taruh webbing yang tadi dari bawah ke belakang webbing yang paling nyata Untuk kita tempelkan dan kalian akan bisa lihat langsung Kichen ini sudah terlihat bentuknya Tapi ketika kalian sudah melihat bentuknya Kalian pasti akan menggunakan perkat Untuk mempatankan Kichen seperti kayak gitu Oke Jika kalian tidak punya Alat lubang Atau pembolong Kalian bisa menggunakan solder yang Kurangnya sangat kecil Dan kalian pastikan solder ini panas Lalu kalian titikan ke lubang Atau webbing yang kalian akan lubangi Ketika sudah jangan terlalu lama Karena namanya solder itu panas Webbingnya akan Lubangnya akan besar Ketika webbingnya sudah dilubangi Kalian siapkan fokocalingnya terlebih dahulu Yang akan membantu kalian Untuk merekatkan di webbing Itu Oke Kalian pastikan dulu Pococalingnya itu berpasangan Yang panjang dan yang berlubang ini Oke Kalian sudah masukkan kayak gitu Kalian membutuhkan palu Untuk Lebih merekatkan Di tali webbing ini Karena pococaling ini Cuma sementara doang kayak gitu Selebihnya dia akan merekat Menggunakan palu Oke Karena palu lagi tidak ada Kita akan Simpan terlebih dahulu Oke kita lanjut ke Pembuatan Jenis yang kedua Yaitu Menggunakan Bahan perkat Oke Ya seperti kayak begini Ini bentuknya sudah di Boardir ya Kalian bisa boardir sesuka kalian Nama atau muka pun itu Kalian bisa Cari Tukang boardir Di sekitaran rumah kalian Oke Dan kalian juga Akan Bekerja sama dengan Tukang Jahit Karena kalian Membutuhkan Mereka untuk Mengainikan si perkatnya Kalian terapikan terlebih dahulu Ujung dan ujung Seperti yang tadi Ini jenis yang pertama Agar Webbingnya itu Tidak merudul ya Kalau katanya Atas dan bawahnya itu Kalian terapikan terlebih dahulu Menggunakan Korek api Korek gas Setah terserah kalian Oke Ketika Ketika Webbingnya sudah rapi Kalian Siapkan perkat Terlebih dahulu Perekat kasar Bisa ditaruh di atas Dan perkat Halus bisa ditaruh di bawah Gunanya apa sih Perekat Perekat ini Perekat ini Untuk Namanya juga perkat Untuk perkatkan Kenapa perkat ini Ditaruh di atas Dan di bawah Karena Kita akan Menggunakan Menggunakan perkat ini Untuk membuat Kei jen Oke Oke baik Perkiraan Seperti kayak gini Yang akan terjadi pada Kei jen Perkat ini Karena kita Tidak ada alat Jahitnya Jadi kita akan Mengaplikasikannya Seperti kayak gini Semoga kalian bisa Membayangkannya Kita gunakan Lagi aja Untuk Yang sudah Karena kita Keterbatasan oleh Alat Jahitnya itu Oke Dan ini Yang sudah Jadi Untuk yang Spermanen Oke baik Terima kasih Untuk kalian yang sudah menonton Semoga Video ini Membantu Kita Saksikan video yang Sudah Jadinya Oke Bye Bye Terima kasih telah menonton!